Halo, selamat pagi kelas 12 hari ini. Seperti yang saya janjikan, saya akan buat bahasan dari soal-soal yang sudah kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai persilangan atau hereditas. Jadi di sini kita akan bahas satu persatu. Kemarin ada 5 butir soal, kita bahas satu-satu. Yang pertama dari soal yang nomor 1. Nah, di soal nomor 1 itu soalnya keturunan dari persilangan monohibrit A besar-A kecil disilangkan dengan A kecil-A kecil. Nah, di situ nanti diminta hasilnya itu dia apa gitu ya. Langsung aja gampang ini, kita silangkan langsung A besar-A besar disilangkan dengan A besar-A kecil. Gametnya ini cuma satu ya, ini gamet, ini parental. Oke, ini gametnya ada dua. A besar dan juga A kecil. Maka hasilnya nanti ini ke sini, A besar-A besar, lalu ini ke sini, A besar-A kecil. Gampang ya, berarti jawabannya ini adalah D ya. D itu dia setengah A besar-A besar dan setengah A besar-A kecil. Oke, selesai nomor 1. Lanjutnya nomor 2. Nomor 2, tanaman ercis memiliki sifat biji bulat. Dia kasih tahu langsung lambangnya B besar. Biji keriput B kecil, batang tinggi R besar, batang pendek R kecil. Nah, jika ercis keriput batang tinggi heterozigot, disilangkan dengan ercis bulat heterozigot batang tinggi heterozigot. Oke, keturunan yang sifatnya biji bulat batang tinggi sebanyak berapa persen? Oke, langsung aja, berarti disini yang pertama tadi induknya adalah nih ya. Ercis keriput batang tinggi heterozigot. Keriput batang tinggi heterozigot. Yang dikasih tahu, heterozigotnya cuma yang batang tinggi keriputnya nggak dikasih tahu dia heterozigot atau nggak. Berarti kita simpulkan dia homozigot ya. Maka cara menjawabnya, maka parentalnya itu, yang pertama tadi yang ini. Ini keriput batang tinggi heterozigot, berarti dia B kecil, B kecil, R besar, R kecil. Itu disilangkan dengan ercis biji bulat heterozigot. Biji bulat heterozigot berarti dia B besar, B kecil. Lalu batang tinggi juga heterozigot, berarti dia R besar, R kecil gitu ya. Langsung aja cari gametnya. Ini gametnya dia ada B kecil, R besar. Lalu selain itu ada juga dia B kecil, R kecil. Cuman itu ya. Nah disini gametnya ada 4. Ada B besar, R besar. Ada B besar, R kecil. Ada B kecil, R besar. Sama ada B kecil, R kecil. Nah langsung aja kita silangkan. Saya nggak buat ke dalam tabel. Langsung aja ya. Oh tapi nggak apa-apa, dalam tabel aja. Oke, jadi disini kita buat dulu induknya. disini ada B kecil, R besar. Lalu ada B kecil, R kecil. Lalu yang di atas ini ada B besar, R besar. Ada B besar, R kecil. Ada B kecil, R besar. Lalu ada B kecil, R kecil. Oke, kita silangkan. Dapatnya B besar, B kecil, R besar, R besar. Ini B besar, B kecil, R besar, R kecil. Ini B kecil, B kecil, R besar, R besar. B kecil, B kecil, R besar, R kecil. Ini B besar, B kecil, R besar, R kecil. B besar, B kecil, R kecil, R kecil. B kecil, B kecil, R besar, R kecil. Lalu disini B kecil, B kecil, R kecil, R kecil. Nah lalu ditanya disini keturunan yang sifatnya biji bulat batang tinggi sebanyak Biji bulat batang tinggi Nah langsung aja kita hitung yang biji bulat batang tinggi ya Ini termasuk biji bulat batang tinggi Biji bulat batang tinggi ini biji keriput ya Berarti gak termasuk keriput juga Ini biji bulat batang tinggi Ini biji bulat tapi batangnya pendek Ini biji keriput Berarti biji bulat batang tingginya ada 3 Nah, kita buat 3 3 per jumlah keturunan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada 8 x 100% Oke, 3 x 8 x 100% ini hasilnya sekitar 3,75 Jawabannya itu ada di option yang C 3,75% Oke, selanjutnya soal nomor 3 Soal nomor 3 Pak Thomas menyilangkan galur murni tanaman kacang kapri biji bulat warna kuning B besar, B besar, K besar, K besar Dan tanaman kacang kapri biji keriput warna hijau Langsung dikasih tahu induknya ya Kita buat ya parental pertama Disitu ada B besar, B besar, K besar, K besar Disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil gitu ya Persilangannya ini dilakukan sampai menghasilkan keturunan F2 Dimana keturunan F2 nya itu jumlahnya ada 3200 buah Berarti ditentukan disini jumlahnya Lalu jumlah keturunan F2 yang memiliki fenotip Biji bulat warna kuning Dan fenotip biji keriput warna hijau berturut-turut adalah berapa jumlahnya gitu ya Oke, langsung aja tadi dia udah kasih tahu parental yang pertama Dari sini sebenarnya kalau kalian sudah biasa Kalau dia galur murni dua-dua seperti ini Pasti dihasilkan dia 100% 100% dia ini tadi bulat warna kuning ya Berarti di 100% pasti dia bulat kuning Bulat kuning ya Nah genotipnya itu nanti ada B besar, B kecil, K besar, K kecil Jadi saya nggak perlu terangkan lagi ya Saya anggap disini sudah bisa Langsung kita ke F2 ya F2 tadi berarti disilangkan ke sesamanya ya Berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil Disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil ya Langsung aja Ini sama-sama dia karena sama Berarti jenis gametnya juga sama ya Jadi sini saya tulis sekali aja Berarti disini gametnya ada apa aja Ini kesini ada B besar, K besar Lalu ada ini kesini, B besar, K kecil Lalu ini kesini, B kecil, K besar Lalu yang ini kesini Ini ada B kecil, K kecil ya Nah ini gametnya sama Sama karena dia sama ya Nah lalu langsung aja kita masukkan ke dalam Tabel untuk menyilangkannya Ini B besar, K besar Lalu ada B besar, K kecil Lalu ada B kecil, K besar Lalu ada B kecil, K kecil Sama disini juga Oke B kecil, K besar Lalu ada B kecil, K kecil Oke Nah ini sebenarnya Sudah tahu hasilnya Ini perbandingannya nanti Perbandingan Fenotipnya Itu nanti dia ada 9 banding 3 Banding 3 Banding 1 Lalu disitu disoal Ditanya dia Mana? Jumlah keturunan F2 Yang memiliki fenotip Biji bulat warna kuning Fenotip ya Biji bulat warna kuning Dan fenotip Biji keriput warna hijau Berarti kita cari Yang bulat kuningnya aja Dulu Yang ini dulu ya Biji bulat warna kuning Oke Ini biji bulat warna kuning Ya kan B besar, B besar Ini juga biji bulat warna kuning Juga biji bulat kuning Juga biji bulat kuning Ini juga biji bulat kuning Biji bulat kuning Juga biji bulat kuning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya Biji bulat kuning Ada lagi nggak? Ada Ini juga biji bulat kuning ya Lalu disini juga biji bulat kuning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Oke ini berarti yang ini, yang 9 ini adalah dia yang bulat kuning ya lalu diminta disitu fenotip biji keriput warnanya hijau, biji keriput warna hijau itu cuma ada satu disini disini ya, biji keriput warnanya hijau, cuma satu B kecil, B kecil, K kecil, K kecil karena dia harus homozygote recessive oke, berarti yang ini dia, bijinya itu keriput keriput warnanya hijau ya kan oke, sebentar, oke iya, keriput warnanya hijau nah, pertanyaannya di atas tadi kan udah diketahui bahwasannya keturunan F2 itu jumlahnya 3200 buah ya, nah lalu kita ditanya berapa jumlah keturunan yang fenotipnya itu biji bulat warna kuning dan biji keriput warna hijau, dari perbandingan kita udah tau, sekarang kita tinggal cari jumlah yang pertama kita cari jumlah untuk yang bulat kuning dulu ya untuk yang bulat kuning tadi jumlahnya ada 9, 9 per jumlah semua keturunan itu ada 4x4 ada 16 ya ada 16 dikali jumlah tadi disoal disebutkan bahwasannya jumlah keseluruhan F2 itu ada 3200, maka dikali 3200 nah, hasilnya berapa nih ini 2 ya 9 x 2, 18 berarti 1800 buah untuk yang bulat kuning lalu selanjutnya ditanya fenotip berbiji keriput warna hijau tadi yang ini ya keriput hijau kita buat disini keriput dan dia hijau itu jumlahnya ada 1 1 per 16 dikali 3200 ini 2 berarti hasilnya adalah 200 buah berarti jawabannya itu ada di option yang E yang E itu dia ada 1800 dan juga 200 ingat disini ada berturut-turut jadi jangan terbalik ya dia minta yang bulat warna kuning dulu bulat kuning tadi yang mana? yang ini 1800 lalu setelah itu dia minta yang keriput hijau yang mana? yang 200 berarti jawabannya 1800 dan 200 itu ada di option E selanjutnya nomor 4 nah, yang nomor 4 gampang juga pada dominansi sempurna persilangan A besar A kecil A besar A kecil akan menghasilkan keturunan dengan rasio fenotip dan genotip dia tanya rasio fenotip dan rasio genotipnya apa? langsung aja parentalnya udah dikasih tau A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil gametnya masing-masing ada 2 silangkan ya dari sini ke sini tadi A besar A besar lalu ada A besar A kecil lalu ada nih A besar A kecil yang ke sini juga A kecil A kecil nah, kalau yang diminta dia rasio genotip genotip berarti yang berupa simbol seperti ini ini namanya genotip ya nah, genotipnya itu ada 3 jenis ada A besar A besar berbanding A besar A kecil berbanding A kecil A kecil ini genotipnya ada 1 banding 2 banding 1 ini ada 2 ya kan? lalu ini kalau yang diminta genotip tapi kalau yang diminta dia fenotip fenotip ini kan kalau untuk yang ini A besarnya menutupi A kecil jadi kita umpamakan yang A besar itu tinggi yang A kecil itu pendek berarti di sini tinggi ini juga tinggi ini juga tinggi tapi yang ini dia pendek gitu ya berarti hasilnya berapa perbandingannya? tinggi banding pendek ya tinggi banding pendek ini saya umpamakan tinggi banding pendeknya supaya gampang menjelaskannya oke jadi tadi yang ini tinggi 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 berarti tingginya ada 3 pendeknya ada 1 jadi kalau yang ditanya fenotip dia 3 banding 1 tapi kalau genotip yang ditanya dia 1 banding 2 banding 1 itu jawabannya ada di opsion A fenotip 3 banding 1 dan genotip 1 banding 2 banding 1 jangan nah yang selanjutnya yang terakhir itu ada nomor 5 nih yang terakhir ya disilangkan salak buah bulat rasanya sepet galur murni dengan salak bentuk lonjong rasanya manis galur murni dihasilkan semua F1 adalah salak bentuk bulat rasa manis nah saya mau kasih tau nih nanti saya buat bonuskan aja ini untuk soal nomor 5 karena saya yang salah ini ini dihasilkan semua F1 adalah salak bentuk lonjong saya keliru disini ini lonjong ya nah jadi nanti kalau untuk soal nomor 5 saya benarkan cuma maksudnya supaya nanti kalau ketemu soal gak bingung ya nah jadi jika F1 melakukan penyerbukan sendiri kemungkinan F2 heterozygote untuk gen bentuk bulat rasa manis adalah langsung aja ya ini tadi dikasih tau parental pertama lalu langsung dikasih tau hasilnya itu 100% B besar B kecil M besar M kecil ini adalah lonjong manis ya kan lonjong manis lalu dikasih tau juga di parental kedua ini tadi F1 ya di parental kedua dia penyerbukan sendiri berarti kalau dia penyerbukan sendiri dia itu B besar B kecil M besar M kecil disilangkan sesama B besar B kecil M besar M kecil gitu ya oke langsung aja ini kan tadi berarti ada berapa gametnya ada 4 ya sama berarti saya buat sekali aja B besar M besar B besar M kecil B kecil M besar sama B kecil M kecil langsung masuk ke dalam tabel ya langsung kita masukkan ke dalam tabel 1 2 3 4 1 3 4 oke disini berarti B besar M besar B besar M kecil B kecil M besar sama B kecil M kecil oke berarti yang disini dia B besar M besar ini B besar M kecil B kecil M besar B kecil M kecil nah yang ditanya langsung aja di soal tadi ditanya jika F1 melakukan penyerbukan sendiri kemungkinan F2 heterozygot F2 heterozygot untuk gen bulat rasa manis berarti dia mau bulat manis aja yang heterozygot ya nah saya mau kasih tau yang bulat manis disini ada bulat manis tapi dia homozygot disini juga ada bulat manis tapi dia juga homozygot disini ada bulat manis juga ada yang homozygot disini ada bulat manis nah ini baru bulat manis heterozygot baru berarti disini juga bulat manis, heterozygot dia ingat ya, heterozygot kalau ini kan bulat manis gini dia, berarti ini homozygot kan, kalau yang ini B besar, B kecil, M besar, M kecil nah ini yang dicari, heterozygot berarti jawabannya cuma ada dua ya oke, sebentar kita cari dulu ya oke, masih ada disini B besar, B kecil, M besar, M kecil berarti disini juga ya oke, iya benar B besar, B kecil, M besar, M kecil berarti ada 4 ya nah, berarti jumlahnya ada 4 dia tanya dalam bentuk persen ya persennya ada berapa, berarti 4 per 16 16 ini dari mana jumlah keturunan semuanya ada 16, dikali 100% berarti ini 1 per 4 ya 1 per 4 itu kali 100% sama dengan 25%, jawabannya ada di opsion yang D opsion yang D itu 25% oke, jadi demikian penjelasan saya hari ini mengenai soal-soal kita bila ada yang kurang jelas boleh nanti ditanyakan langsung melalui Jafri terima kasih selamat pagi salam sehat selamat pagi selamat pagi